Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan memberi informasi sedikit mengenai tata cara untuk melihat posisi dari feeder Wirawiri Surabaya di aplikasi Gubis. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Ketika peluncurannya kemarin, itu banyak orang yang bertanya apakah posisi dari armada feeder Wirawiri Surabaya itu bisa diketahui. Karena saat pengoperasiannya, saat peluncurannya, itu tidak disebutkan informasi bagaimana kita bisa melihat armada feeder. Nah, alasannya adalah penumpang atau jalan penumpang itu kalau tidak bisa melihat posisi armada feeder, itu akan seperti angkot biasa. Jadi kita hanya mengira-ira di manakah posisinya. Kemudian kita tidak tahu kapan estimasi datangnya, apakah masih jauh atau sudah dekat. Ternyata kemarin pihak feeder Wirawiri Surabaya itu memberi informasi bahwa kini sudah bisa dilakukan pelacakan pada aplikasi Gubis. Jadi tidak ada lagi aplikasi baru, tetapi ikut dalam aplikasi Gubis. Tetapi syaratnya adalah kita harus mengupdate dulu aplikasi Gubis ya di dalam Google Play Store kita. Saya tidak tahu apakah bisa di App Store ya, tapi kalau dari penuturan beberapa teman itu hanya bisa di Google Play ya, di Android saja. Nah, tanpa berlama-lama, kita akan melihat ya bagaimana caranya untuk melihat posisi dari feeder Wirawiri Surabaya atau Surabaya. Tentu kita buka dulu aplikasi Gubis ya. Sekarang setelah di update, itu untuk tampilan Surabaya Busnya sekarang berubah menjadi tracking. Nah, yang di pojok kiri atas itu sekarang berubah menjadi tracking. Kemudian di sini kita bisa menemukan ada dua macam moda. Yang pertama Surabaya Bus ya, tetap seperti dulu. Ada tiga koridor ya. Selanjutnya, tentu kita pilih Wirawiri Surabaya, itu ada gambarnya mobil kecil atau gambarnya angkot. Ketika kita klik ya, maka akan muncul lima koridor. Yang pertama adalah Terminal Benowo Tunjungan. Yang kedua, PNR Majen Sungkono, Embongungu. Yang ketiga, TIC Kedung Asem. Keempat, Penjaringan Asri, Gunung Anyar. Dan yang terakhir adalah Pusparaya, HR Muhammad. Untuk mengetahui posisi dari armada feeder, kita bisa melakukan klik ya, atau mengklik pada salah satu rute. Misalkan rute TIC Benowo. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti akan muncul haltenya sama. Kemudian akan muncul gambarnya armada feeder yang memiliki kode WW, Wirawiri. WW1 sampai WW52, kalau nggak salah. Nah, di sini sudah ada ya beberapa armada yang bergerak. Rutenya ini dimulai dari Stadion Bung Tomo. Ini ya, Stadion GBT. Kemudian menuju ke arah Beno Pakal dulu ya. Ke arah Pakal, kecamatan Pakal. Ya, Stasiun Benowo yang masih masuk kecamatan Pakal. Kemudian arah Benowo, ada Sememi. Kemudian Kandangan. Ya, ini kemudian Manuan, Manuan Kulon. Lalu ini ke Samsatandes. Nah, di sini itu kalau nggak salah kita bisa transit dengan Surabaya Bus yang ke arah TIC atau ke arah PTC. Ya, lalu di sini ada Tanjung Sari, lalu Simo Jawar, Simo Katrungan Kidul, Butulan, ya. Kemudian Pasar Kembang, lalu Kedung Doro, dan berakhir di Tunjungan. Nah, ini adalah Koridor 1. Koridor ini kemarin sudah pernah aku coba itu menggunakan armada Hi-Ace dengan kapasitas tempat duduk antara 14 sampai 16 penumpang. Jadi gambarnya ini, gambarnya apa? Gambarnya armadanya itu dilambangkan dengan warna hitam. Ini masih berjalan. Padahal ini sudah sekitar pukul 9 lebih, ya. Artinya sampai malam itu masih berjalan. Sayangnya, di sini itu masih belum ada gambar dari letak halte atau pemberhentiannya. Tidak seperti di aplikasi Surabaya Bus, ya. Itu sudah muncul di Google Map-nya, ya. Oke, kita coba di rute kedua, PNR Majen Sungkono dan M. Bongungungu. Sama, ini sudah muncul juga. Ini ada halte-haltenya, dan juga ada feedernya, ya. Sudah mulai sedikit, ya. Yang beroperasi. Ini itu, ya, berjalan dari halte PNR, ya. PNR Majen Sungkono, ya, di sini. Lalu ini menuju ke Bintang. Halte Bintang di Ponggo. Lalu ke SMP Gemak dan seterusnya. Menuju ke Pakis Gunung. Lalu ke Pasar Pakis. Ya, terus ini, ya, lalu ke Banyu Uri Petan. Kemudian ke Simpang Kartini. Lalu ke Halte Anwari, W.R. Supratman, ya. Kalau nggak salah, ini ke Imam Bonjol, Tengku Umar. Lalu kita bisa transit di Pandegiling. Dengan Surabaya Bus yang menuju ke arah GMP dan Transemangi yang ke arah ITS. Kita juga bisa transit di Halte Urupsumoharjo. Lalu menuju ke Halte Basra. Kemudian Embong Sawo. Kemudian Embong Ungu. Nah, ini nanti kembali lagi ke Halte Taman Ais Nasution. Kalau nggak salah, Embong Kemiri, Kayun. Nah, di sini adalah pemberhentian-pemberhentian dari rute yang kedua. Transitnya itu tadi taulang, ya. Bisa di Pandegiling, bisa di Urupsumoharjo. Kemudian bisa ke Basra yang ke arah GMP, ya. Lalu bisa ke Basra 2 ini. Tapi kalau yang ke arah selatan, itu kita bisa transit ke Sonokembang, Urupsumoharjo, dan Pandegiling. Artinya, pilihan transitnya itu cukup banyak, ya. Selanjutnya, ini ada rute ketiga yang cukup rame. Adalah rute TIJ dan Kedung Asem. Di sini cukup banyak halte-nya dan berdekatan. Masih ada yang jalan. Ini mulainya dari Terminal Joyoboyo. Nah, dari sini. Kemudian, itu menuju ke Kebun Binatang, Kebun Bin. Kemudian ke Marmoyo. Nah, di sini lalu dia akan menuju ke arah sekitar Jalan Ngagel, ya. Daerah Ngagel, ada Marvel City. Kemudian, Taman Mahkam Pahlawan Ngagel. Lalu ke Kerukah Tengah. Pasar Kerukah, ya. Kemudian ini, kalau nggak salah, ke Taman Flora. Ini yang ke arah timur dulu. Lalu ke Pumpungan, ya. Nginden Semolo. Lalu ke Semolowaru. Dari sini lanjut ke Semolowaru, pokoknya. Daerah sini, ya. Lalu nanti, ini kalau nggak salah, ke Kedung Baru, ya. Kedung Baru, Kedung Asem. Ini adalah pemberhentian yang rute ketiga. Terakhirnya di Halte Pandugo. Kalau nggak salah, ini bisa transit. Transemangi yang koridor Mer, ya. Koridor 3. Bisa di sini. Selain itu, kita juga bisa transit di sini tadi, ya. Di mana? Di Halte Marmoyo. Di sini. Ya, Halte Marmoyo. Kalau mau transit, ya. Yang dari arah PTC atau transit ke arah pengurasi. Nah, sayangnya kemarin ketika aku datang ke Stasiun Monokromo di sini. Itu tidak ketemu Haltenya. Kalian bisa cek di video sebelumnya, ya. Mungkin belum jelas juga, ya. Belum aku tanyakan juga. Nanti akan aku tanyakan lagi. Aku update lagi. Dimanakah letak dari Halte Fider di Stasiun Monokromo. Jadi, kalau ini masih belum ada, maka otomatis kalau dari arah sini, dari arah ngagel ini, ya. Dari arah Novotel, ya. Dari arah yang ngagel. Itu nanti langsung paling dekat itu di Rumah Sakit Islam Ahmad Yani, ya. RSI, ya. Yang dekatnya Royang Pelasa. Dekatnya perlintasan kereta api. Nah, sayang sekali memang padahal halte yang dekatnya pas Stasiun Monokromo itu menjadi halte penting. Agar banyak orang dari luar kota Surabaya bisa naik bidar. Selanjutnya, kita ke penjaringan Sari dan Gunung Anyar. Ini rutenya di daerah timur, ya. Di rute Merk. Sebenarnya nggak terlalu jauh. Nah, ini rutenya ke arah penjaringan timur, Kendal Sari, lalu ke Wonorejo, Wonorejo Rungkut, Wonorejo Asri, Wonoayu, lalu ke Medoan Asri, kemudian ke sini, ini ya. Kalau nggak salah ini ke UPN, ya. Nanti aku akan meng-upload video ke arah UPN, tapi nggak pakai bidar, ya. Kemarin soalnya aku buatnya itu yang belum ada bidar. Nanti akan aku coba lagi yang dengan bidar aku bandingkan, ya. Jadi kita bisa naik bidar, ya, ke arah UPN Veteran. Nanti ini akhirnya bermuara, kalau nggak salah, ke Gunung Anyar. Ya. Bisa transit yang ke arah Transmangi, ke arah Merk. Selanjutnya, yang terakhir, ini adalah yang ke arah barat, yaitu Pusparaya HR Muhammad. Ini rute ke arah Lontar, ke arah barat pokoknya, ya, ke arah Citralen. Dimulainya, kalau nggak salah, ini masih belum keluar, ya. Coba sih, takkan lagi. Kalau nggak salah, ini sudah muncul. Ini masih beroperasi. Nah, ini mulainya kalau nggak salah, ini adalah di halte HR Muhammad, ya. Dan halte Prada Kali Kendal. Mulainya di halte Prada Kali Kendal. Nanti ini kita, apa, bidernya ini menuju ke Jalan Raya Darmo Permai. Lalu ke sini, ke Jalan Patimura. Lalu ke Jalan Raya Darmo Permai lagi. Ya, kemudian lanjut, ini kalau nggak salah, ini kemarin ada temanku nyaik, itu ke Lontar, ya. Lontar itu di belakangnya PTC. Yang macet itu biasanya, kan ada penteran PTC yang macet pokoknya, ya, itu namanya Jalan Raya Lontar. Kemarin temanku nyoba itu ke sini, ke Lontar, ke Pakuan Indah, ya. Lalu ke Rumah Sakit RSI A Lontar. Nah, di sini, ini nanti ke arah beberapa tempat di sekitar, apa namanya, Citralen pokoknya. Nah, ini ke Sekolah Ciputra, ya, Bukit Laga Golf, dan akhirnya, di bagian akhirnya itu adalah di Pasar Modern Citralen. Jadi kalau kalian mau jalan-jalan ke Citralen, ya, ke daerah situ pokoknya, ke Lontar, ya, ke Pusparaya, ya, itu bisa naik. Nah, yang koridor 5 ini. Untuk transitnya, itu di sini, kalau nggak salah, ada halte tadi, Pradah Kali Kendal, ya. Terus ini, kalau nggak salah, aku lupa di sekitar sini ada halte juga yang Surabaya Pus, yang ke arah Wiyung, ke arah Joyoboyo, di sekitar Darmo Permai ini, ya. Bisa transit di situ, nanti kawan-kawan aku coba, ya, di sini. Ya, di sekitar sini pokoknya, halte Darmo sini. Nah, ini bisa transit di situ, jadi. Tapi yang paling utama itu adalah yang di halte Pradah Kali Kendal. Kalau mau naik ran semanggi ke arah tengah, dari arah tengah, dari arah kota, Surabaya Tengah, maksudnya, itu bisa di halte ini, Pradah Kali Kendal. Kalau sebaliknya, yang halte HR Muhammad, ya. Maaf, di halte Pradah Kali Kendal B seberangnya. Oke, itu adalah yang koridor 5. Jadi, ini sudah lengkap. Apa namanya? 5 koridor, ya. Kalian bisa cek sendiri. Bisa mengestimasi kedatangannya. Sehingga, kalau misalkan masih lama, kalian bisa melakukan aktivitas lain. Kalau sudah dekat, ya, silakan menunggu, ya. Mungkin itu saja. Jadi, sayang sekali, memang belum ada posisi lokasi persisnya dengan Google Map, ya. Jadi, kita hanya mengira-ira saja, kira-kira di manakah letak persisnya, ya. Karena kan kalau feeder itu, pemberhentiannya tidak seperti Surabaya Bus atau Transmangi yang ada bangunan halte-nya. Kebanyakan itu adalah hanya palang bustok saja. Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga pembantu kalian. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.